Hai hambaku, kamu semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk Maka mohonlah petunjuk hidayah kepada aku, percaya aku memberi petunjuk Hai hambaku, kamu semua adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan Maka mintalah makan kepada aku, percaya aku memberi makan kepadamu Hai hambaku, kamu semua adalah telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian Maka mintalah pakaian kepada aku, percaya aku memberi pakaian Hai hambaku, kamu selalu berbuat salah di malam dan di siang hari Padahal aku mengampuni semua dosa Maka mohonlah ampun kepada aku, percaya aku mengampuni Hai hambaku, sesungguhnya kamu tidak dapat berbuat sesuatu yang membahayakanku Dan kamu tidak dapat berbuat yang menguntukkanku Hai hambaku, andaikan orang yang pertama-tama hingga yang terakhir dari jenis manusia dan jin Kesemuanya ibarat satu hati yang paling bertakwa di antara kamu Maka hal itu tidak akan menambah sedikitpun dalam kebesaran kerajaanku Hai hambaku, andai kata orang yang pertama hingga orang yang terakhir Manusia dan jin kesemuanya ibarat satu hati yang paling lacur di antara kamu Tentu hal itu tidak akan mengurangi sedikitpun dari kerajaanku Hai hambaku, sendainya orang pertama kamu sampai yang terakhir Manusia dan jin berdiri di atas satu bidang tanah Mereka semua memohon kepadaku Lalu masing-masing aku luluskan permintaannya Miscaya hal tersebut tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku Melainkan, bagaimana jarum jika dimasukkan ke dalam samudera Hai hambaku, sungguhnya semua itu adalah amal-amal kamu Aku menghitungnya untukmu, kemudian aku memenuhi balasannya untukmu Maka barang siapa mendapatkan balasan baik, maka hendaklah ia muji Allah Dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah mengumpat kecuali terhadap diri sendiri Saib berkata, adalah Abu Idris jika dia menceritakan hadis ini Dia berlutut di atas kedua kakinya Hadis riwayat muslim Terima kasih banyak Mau di isi? Kipulkan Pipinya Silahkan Selanjutnya mungkin Ke Rama dulu Ada yang mau di imumkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekedar mengumumkan Kemarin sempat mampir ke street untuk acara pemilihan kedua KMI yang baru Dan yang terpilih itu mengganti dari Pak Arman, yaitu Pak Medi Dari atas kehutanan Dan saat ini belum terpilih yang sekjen dan nanti akan dirapatkan di akhir Januari Seperti itu kabar Jadi KMI belum terbentuk sekjen yang belum terpilih sekjennya Asli asli Gimana kalau Master sih Asli Asli gak usah kerjain dulu Itu kerjainan Jadi mari mau rapat lagi Sudah balik Sudah balik Kemarin Mungkin demikian saja Pengumuman dari saya Ya mungkin saya nambahin sedikit juga Ini juga baru tau sih Ya bisa dibilang organisasi selang Se wilayah kanto gitu ya Sekanto dan sekitarnya Jadi sebenarnya Dan mungkin bisa dibilang termasuk yang resmi yang punya Di bawah KBR Mungkin bisa dibilang perpenyataan KBR Gitu gak sih Terutama bagian yang ngurus keistangan gitu Baik juga Ya maksudnya kan Ya maksudnya kan Pas presentasi tadi Oh gitu ya Ya intinya apa namanya Ada plus belasin sih Dengan 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 Ya apa-apa sih Cuma intinya kan Apa namanya Sebenarnya Punya Punya kelebihan Punya plus yang tadi Terhadap KBR itu Kondisinya kuat Ternyata Tau Saya boleh tahu Terus Selanjutnya Ya mungkin Selanjutnya Langsung aja Ke Masopan Tapi sebelum dimulai Saya coba Sedikit Sedikit Oh iya tapi nanti sebelumnya Mohon maaf saya Nanti izin Jam 9 Karena gak disini Gak ada yang tahu Tempatnya Jadi bagusnya jam 9 Dari sini Jam 9 Kamu tahu tepatnya Oh Sinjuku Maksudnya Ya kan tapi Itu muter-muter loh Susah banget Bus Nyeri Kalau gak Kalau belum pernah Susah sih Nyeri Terus Mungkin nanti Insya Allah digantikan Nama ini ya Sama saudara bentang Ya kak ya Pura-pura Enggak dengar nih Tapi tadi udah oke sih Ya Hari ini seperti yang telah Dijelaskan Yang dimilis Insya Allah Mas Kopan akan coba Membawakan Buku karya Umar Sakrai Terus Apa namanya Lebih khusus Di chapter 5 aja Karena ternyata Bukunya banyak banget Tebel Itu semuanya tentang Guarani Terus Saya coba baca Tapi pusing Cuma intinya Dari yang saya dapat Di Apa namanya Di bab 5 ini Salah satu poin yang ditekankan adalah Bagaimana di bab sebelumnya kan Dijelaskan bahwa Sistemnya sosialis dan kapitalis ini Ekonomi terutamanya Itu gak bisa Membuktikan secara simultan gitu Tentang efektif dan Equity Cuma intinya Dari paparan sebelumnya Itu tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa dibuktikan Oleh karena itu Kita sebagai seorang umat islam Bagaimana seharusnya Menjelaskan Apa namanya Real Realize ya Yang Yang islam inginkan Secara syariah Karena harusnya Lebih bisa Lebih bisa Sukses dibandingkan Kalau yang ini Jangan serius Ngapain juga Kita ikutin Oke Satu parah Silahkan mas Allah Terus Saya Silahkan waktunya Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Kembali Sembilan Nasrif Tadi Kita bersyukur Bisa berkumpul disini Dan Tentu Membagi karakter Ekonomi Secara ekonomi Kita lebih Ekonomi Karena Berlaku sedikit Berharapnya banyak Aiming high Karena Dengan amaran sekecil ini pun Diam-diam Kita tuh berharapnya tinggi sekali Itu dengan Surga Seharusnya Dengan harapan ini Kegiatan sekecil apapun Menjadi selalu punya ruh Yang Luar biasa Bagi seorang Seorang muslim Kajian sekecil ini Ataupun kajian yang Berharapnya Ribuan orang Puluhan orang Bagi seorang muslim Secara Ekonomi kan Luarnya sedikit Dapatnya Banyak Seorang muslim sebenarnya secara mendasar Ekonominya Luar biasa Berlaku sedikit Tapi harapannya selalu Surga Allah Bismillahirrahmanirrahim Nah kembali Mari kita Beruskan niat Untuk Agar apa yang kita lakukan ini Menjadi aman Salih bagi kita Sesuatu yang bisa kita Sampaikan kepada Allah Sebagai pemanfaatan waktu Pemanfaatan ni'mat Allah Yaitu usaha untuk Mempelajari Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Nah kembali Sekadar mengingat Saya ingin refresh juga Karena kebetulan juga banyak Generasi Midori muda Apa yang Dua tahun lalu ya Kita sebut dengan Kurtul Midori Atau Semangat Midori Semangat Semangat Midori yang Dua tahun lalu Semangat Disentasikan Jadi Midori Dulu kita usahakan Punya makna Bukan hanya hijau Tapi Midori itu Tiga suku kata yang Memiliki makna Dan menjadi Culture kita Harusnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Yang Mi pertama Artinya Mi nya Mengutamakan duimu Jadi kita adalah orang Yang mengutamakan ilmu Dalam kajian Yang sempat dikasih oleh Ah Fajri Kalau masalah Tentang ilmu Setelahnya kita menjadi Orang yang gila ilmu Senang dengan Dengan ilmu Senang untuk mencari Ilmu Dan juga Senang kepada ahli ilmu Pada para ulama Dan Mi yang kedua Dari ilmu tersebut Kemudian kita coba Berfikir Intinya Mikir Yang mengutamakan ilmu Dan berfikir dengan ilmu Yang kita dapatkan Ini hal yang mungkin mendasar Bahwa kita Mengutamakan duimu Dan berfikir Maka apa yang Kita lakukan pun Bagian dari itu Insya Allah Kita coba belajar Dari bukunya para orang Atau internetual Mungkin Terima kasih 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 Karena banyak orang Nama itu lahir di materi pertama Setelah saya jadi amir Saya jadi amir Dua tahun lalu Maka Kemudian diberi kesempatan kasih materi pertama Saya tawarkan itu Masih kayak yang lain soalnya Yang bikinnya Yang bikinnya Iya saya Tapi disepakati oleh Artinya dalam forum Yang saat itu seru Ada Kan Yudi Aziz Yang menampakkan dari si Manajemen dan lain-lain Yang mengusulkan duit menjadi Dugrit Dengan semangat Yang membarat seperti biasa Yang pengada generasi muda Midori Nah dengan semangat itu Kita coba mengambil ilmu Dari buku ini Dan sebenarnya ada sedikit Perubahan Karena saya pun menyadari Akan ada simplifikasi Karena waktunya agak mepet Maka akhirnya saya coba batasi Dengan membahas Buku atau judul Yang sempat diterjemahkan Di Midori Dan buku yang berjudul Bab sebenarnya Bab yang judulnya Objektif of the Islamic Economic Order Tujuan dari Ekonomi Islam Ini bab yang ditulis oleh Pak Capra juga Dari buku beliau Economic System of Islam Beliau tulis tahun 71 Beliau itu 71 Jadi saya baru sadar Beliau itu ternyata udah tua Alhamdulillah Saya beberapa kali komunikasi Email dengan beliau Waktu jadi pengurus MSAJ Saya undang ke Jepang Saya lupa Beliau itu ternyata udah tua Jadi udah Brothers You know I'm already very old And to go to Japan Just to give one lecture Is not Tidak efektif Malah terbanyak Efektif Lebih ke Efektifitas energi Kenapa? Itu orang mana Ada konsultan Kelahiran di Pakistan Eduktifnya By American Kotornya dari Amerika Ekonomi Amerika Kemudian melanjutkannya Dengan studi Belajar Ke para ulamanya Kalau lihat tulisan-tulisan Dan akhirnya Setelah itu Menjadi penghasilan Konsultan di Pakistan Dan sekarang konsultan di Sekarang beliau Ting-tangnya IDB Islamic Development Bank Bank Islamic Development Bank Salah satu Ting-tang senior Dari buku ini Sebenarnya ada Berapa yang selalu Diterjemahkan Yaitu Tujuan ekonomi Islam Ada Pengantarnya disini Bahwa Pernama Islam Bukanlah agama Yang mengajarkan Kerahiban Atau mengajarkan Untuk menjauhkan diri Dari kenikmatan Dunia Islam Bukan mengajarkan kita Untuk Zuhud dalam makna yang salah Sering orang memahami Zuhud Artinya kita tidak mengambil Dunia Kita menutup diri Dari Dari dunia Jadi ini Berapa hal Yang Pemahaman tentang Islam Dan ini Kembali ya Bahasan ekonominya Kita tidak akan bahas ekonomi praktis Jadi lebih Masih ke konsep-konsep Dasar Value-value Dasarnya Ini didasari dari Ayat di surah Al Arab Dimana Allah SWT Kul Man harramazinat Allahi Lati akhraja Li aibadih Wa tayyibah Minar rizq Jadi siapa yang mengharamkan Kebaikan-kebaikan yang dikeluarkan oleh Allah SWT Berupa rizq Jadi Adalah kesalahan Ketika orang mengharamkan sesuatu yang Sebenarnya boleh Mengharamkan sesuatu Padahal itu adalah Boleh Jadi Islam Kembali Sama sekali bukan agama yang mengajarkan kita Untuk Menjadi Rahib Atau hidup dalam Keraibah Bahkan Dengan konsep Khilafah Atau Khalifah Jadi Islam Melalui konsep Bahwa manusia itu adalah Khalifatullah Wakil Allah SWT Untuk menjalankan Tugas Di dunia Tugas dari Allah SWT Itu memanfaatkan Dunia ini untuk kebaikan Kemudian kalau kita lihat Susunan Kadang kita kalau menghafal Kan dipisah Ini agak salah Kalau kita menghafal Biasanya sampai Habis halamannya Wadadiyukhalakulakum Maafil ardi jami'at Fumastawailas Sampai akhir Sampai situ Berhenti Kemudian kita lanjutkan Ininya Potongannya Biasanya ganti Padahal itu sebenarnya Menyambung ya Bersembun Jadi yang awal itu Wadadiyukhalakulakum Allah yang menciptakan Bagi kalian Yang Allah menciptakan Langit dan bumi ini Bagi Bagi kita Maka konsep Karahiban itu sangat Berkentangan dengan Konsep Islam Yang justru Allah menjadi kita Setelahnya kan Ini Dijayi Untuk Menjadi Khalifah Dan untuk menjalankan Peran Khalifah itu Allah Tentara memberikan Dunia ini Bagi Bagi kita Ini persepsi kita Yang pertama Atau istilah kerennya Worldview Pandangan kita tentang dunia Dunia itu justru untuk Dimanfaatkan Sebaik mungkin Untuk Dieksploitasi Sebaik 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 mungkin Ya Jadi dari dua ayat itu Kata kuncinya tadi Dalam ayat lain Seolah hadis sebutkan Mustakhlafi nafih Allah Menudukan Atau Menamanahkan dunia ini Kepada Kepada kita Jadi manusia Punya amanah Untuk memainkan Atau Memuasai dunia Dunia ini Atau Memuasai alam ini Dengan semangat itu juga Sebenarnya kita Sebagai orang yang bergerak Di bidang Ibtik Semangat itulah Yang seharusnya juga mendasari Kenapa kita belajar Energi Membelajar material Untuk Merubah Alam Memanfaatkan alam Seoptimal mungkin Poin selanjutnya Bahwa keunggulan Itu bukan pada Kerahiban Bukan pada Bagaimana dia bisa Bebas dari dunia Tapi bagaimana Kemampuan Untuk menikmati Dan memanfaatkan Menugerah Allah Dalam kerangka Nilai-nilai kehidupan Yang berat Jadi Keunggulan Untuk dinilai Dari bagaimana dia Sukses dengan Peran khalifahnya tadi Bagaimana dia bisa Memanfaatkan dunia Untuk tujuan yang baik Atau tujuan baik ini Kita silahkan dengan Ibadah Memanfaatkan dunia Untuk ibadah Jadi ini game Kita Ini motivasi kita Bagaimana dunia ini Kita memanfaatkan Sebaik mungkin Untuk tujuan-tujuan Yang baik Secara umum Ya tujuannya itu Tujuan baiklah kita Namakan Ibadah Secara umum Dan ibadah ini Konsep lain yang disebutkan Beliau dalam Bab ini Sebutkan bahwa Ibadah dalam Islam itu Mencakup semua Aktivitas Dan ini juga yang Perlu kita sadari Ketika kita jikin Itu bisa sama Spiritually Dengan orang yang Sedang tajuk Dan ini konsep luar Biasanya ibadah dalam Dalam Islam Semuanya apa? Tergantung niatnya Tergantung niatnya Innamal amalu Bi niat Ketika dia kerjakan Dengan persepsi tadi Bahwa dia ada Khalifatullah Dan dia mau membuat Sesuatu Menjadi bermanfaat Menjalankan peran tadi Maka itulah Bisa menyusutember Yang luar biasa Sama dengan orang Bolak balik buku Para ulama kita Untuk mencari Apakah sebuah hadis itu Sahih atau tidak Sahih Ini kerjaannya Para ahlu Ahlu hadis Para ulama ahlu Ahlu hadis Jadi secara spiritual Itu bisa Bisa sama Makanya Secara spiritual Disinilah bahwa Aktivitas Aktivitas Yang disilakan aktivitas Ekonomi Selalu punya juga Nilai-nilai Spiritual Bagi seorang Bagi seorang Muslim Bagi seorang Muslim Apalagi Pak Muslim Alhamdulillah 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 Bagi seorang Alhamdulillah Kalitur Bagi seorang Bagi seorang Bagi seorang Al-Jumu'ah 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 Alhamdulillah Al-Jumu'ah 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 Bikir mengingat Allah SWT saja Jadi tidak hanya fikir saja Meskipun itu tentu tercakup ya Tapi bagaimana dalam Ibtiqah fadillahnya itu Dalam mencari fadillah Allah SWT Dia ingat kepada Allah SWT Dia ingat kepada nilai-nilai yang diberikan oleh Allah Maksudnya dua Dua poin Jadi yang diinginkan adalah Ekonomi Islam adalah ekonomi yang mengejar ekonomi Kemajuan ekonomi Tetapi dalam batasan-batasan Aturan Allah SWT Bagaimana pelajarannya Untuk menyebar Dan untuk mencari fadillah Allah SWT Tapi setelah itu disuruh untuk Bikir kepada Allah SWT Dan dari situ Kalau kita simak lebih jauh Bikir maknanya Luar biasa Maknanya dia penguatan satu sisi Kedua guidance Bikir menguatkan kita Sehingga ketika dia berhasil Alhamdulillah kuat Ketika tidak berhasil Dia pun tetap Kuat Tidak Staminanya tidak Lohyuk Setelahnya panjang nafas Dia tidak Lohyuk Disuruh sisi Menjadi sumber Energi Dan juga Guidance Yang maksud dikir sini adalah Gadas Kearah mana Kearah mana Dan Energinya Juga Pasangan lain Itu disebutkan dalam surah Qasos Jadi bagaimana Islam mengajarkan kita Untuk mengejar dunia Tapi juga Mengajarkan kita Untuk Berhati-hati Itu adalah Qasos ayat yang terkenal Wabtaghi fima atakullah Darul akhirat Wabtaghi fima atakullah Darul akhirat Carilah Dari apa yang diberikan oleh Allah S.A.W Kepadamu Darul akhirat Jadi Islam mengajarkan Dari Dari Harta yang kita Miliki Itu adalah tiket untuk Membeli Kemenangan Akhirat Untuk membeli Kemenangan Akhirat Wabtaghi fima atakullah Darul akhirat Jadi sebenarnya dalam diskusi Beliau jawab Banyak manusia tentang Bagaimana Islam menghandle Self-interest Ego pribadi Ini masalah Kalau bicara Kapitalisme kan Tidak membatasinya Karena menurut Pak Adam Kita panggilnya Pak Adam Pak Smith ya Biasanya Menurut Pak Smith Katanya Ada dua Kenapa Pak Ego itu Tidak usah dibatasi Nanti dia akan Dibatasi sendiri oleh Yang namanya Kompetisi Dan dia akan mencapai Kesetimbangan dengan Kompetisi Atau Tangan yang tak terlihat Tapi Lalu dia Invisible hand Of market Tapi bagaimana Islam Menjaga Ini Islam Dengan Self-interest itu Diperpanjang koordinatnya Sampai ke akhirat Jadi tidak hanya di dunia Ini Islam tetap mengajarkan Ambil kapitalis Tidak membatasi Kalau Satu lagi temannya Temannya Maksudnya Sosialis Itu memotong Manusia itu Disosialis lebih Tidak percaya kepada manusia Self-interest itu dipotong Semuanya diatur oleh Negara Jadi Sehingga Self-interest Tidak Tidak berkembang Bagaimana Islam Islam tetap Memberikan Ruang untuk Self-interest Tetapi Memberikan perspektif Bukhra Perspektif yang panjang Dan juga Perspektif sosial Perspektif panjang Dan perspektif Kalau dia mau Kepada dia sendiri Itu perlu hati-hati Buat apa Kaya Kalau Akhirat tidak Tidak kaya Nah dengan perspektif Itulah yang Diajarkan kepada Seorang Seorang muslim Buat apa Dia meraih kekayaan Di dunia Tetapi Bahkan setelah Kematian Dia langsung Mendapatkan Adat Dan kekayaan itu Tidak bisa Dibawa Nilai-nilai-nilai Yang membuat Dia memiliki Ego Pribadi Tapi memiliki Batasan-batasan nilai Yang Yang jelas Batasan-batasan nilai Yang jelas Sehingga dia tetap Dalam Kerangka tadi Menjalankan Tugas Khalifat Dan nilai Sebenarnya Yang sering didiskusikan Bagaimana Dan sekarang Trendnya Kapitalisme itu Mau disuntikkan Nilai Moral Dan banyak Cerama-cerama Mereka yang Mengajarkan itu Kalau Kan-kan pernah Dihat Di antara Yang mungkin Lebih Dikapitalisme Pak Gui Ada yang Pak Gui Atau Pak Kawasaki Namanya Gui Kawasaki Gui Kawasaki Biaya Kawasaki Dalam Dalam Beberapa Pemberian Materi Interpretensifnya Dia itu Mengajarkan Untuk berlaku Baik Dan itu Sudah diajarkan Di Di mereka Jadi kalau Orang Islam Malah lupa Kalau Tidak punya Cita-cita yang Tadi Jadi dengan Memperpanjang Dan juga Memperluas Secara Sosial Tadi Pesan Islam Mengajarkan 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 Hadisnya Allah akan menolong Seorang hamba Selama hamba itu Menolong Kami Bayangkan orangnya Egois Tapi dia mengimani Hadis ini Karena dia Rasulullah Dia seorang muslim Maka bagaimana Islam Merubah egoismu dia Dia tetap punya Sub-interest Tapi kalau dia bermain Dengan gaya Islam Saya mau bagus Tapi Ternyata untuk Untuk bagus Mendalui pertolongan Allah S.W.T Saya harus Nolong orang lain Ini bagaimana Islam Mengarahkan Self-interest Itu Bahkan Islam Menuntukkan Self-interest Jadi seandainya pun Dia egois Tapi masuk Dengan gaya Islam Islam tidak Menyonat Tidak menyonat Egoisme Sehingga Seseorang tetap punya Self-interest Bagaimana Dia ingin maju Ingin berkembang Ingin Menguasai Sesuatu Tapi dalam Kerangka Islam Caranya tadi Memperpanjang Sampai akhirat Dan memperluas Dengan nilai-nilai Sosial Misalnya dalam Nilai iman Hal yang luar biasa Seseorang tidak benar-benar Beriman Sebelum Dia menyenangi Seseorang Sampai dia Menyenangi Untuk temannya Maka dia senangi Untuk dirinya sendiri Ini kan hal-hal yang Menarik Dia boleh Egois Tapi Dan Islam Dalam banyak hal Mengajarkan Dan egois Mementingkan diri sendiri Seperti di pesawatnya Kecelakan Oksigennya Kita dulu Dan Islam Mengajarkan Selamatkan dirimu sendiri Baru selamatkan Bahkan terhadap keluarga Kita dulu Baru Baru keluarga Tetapi tetap Egoismenya Dalam Lebih jauh lagi Tadi Maka ada nilai-nilai Ukrawi Dan nilai-nilai sosial Nilai-nilai Dan nilai-nilai 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 Yang nanti Dalam sistem Ekonomi Yang Makin Makin Lebih Membumi Lebih ekonomi Nilai-nilai itu Yang akan membuat Sistemnya itu Beda Sistemnya itu Berbeda Karena ada nilai Ukrawinya Dan ada nilai Nilai sosial Ya tadi Diskusi tadi Kurang lebih menjelaskan How islam treat Subintrust Karena Subintrust ini Jadi Jadi masalah Kalau kita melihat Secara ilmiah Sebenarnya bagaimana Pak Pak Karl Ya Pak Karl atau Max Pak Max Itu Sebenarnya Saya lebih senang Melihat Beliau itu sedang Mencari sesuatu Dekat Allah Tidak ketemu Tapi bagaimana Beliau melihat masalah Di Negeri Dan akhirnya Dan akhirnya Memakai cara Saya tidak percaya Gue ada Siapa yang teras Harus ada Sentralize Gubernantan Dan lain-lain Begitupun mungkin Apa yang dilakukan oleh Pak Adam Atau Pak Smith Itu ide yang keluar Tapi Kalau kita Melihat dalam Islam Itulah Juga Dikrullah Ukrawi dan sosial Kemudian Konsep harta itu Amanah Ya dalam Islam Harta itu adalah Amanah Tidikun Bukan titipan Bukan titipan Ya ya Amanah atau titipan Trust Ya amanah Dari Allah SWT Yang perlu Di Di Dipertanggungjawabkan Kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Hal lain-lain juga Membuat Jadi bayangkan Seorang pribadi Dia punya Tuntutan untuk Maju secara ekonomi Yang diajarkan Islam Tapi di sisi lain Dia punya batasan Bahwa Saya mempertanggungjawabkan Ini kepada Allah Bismillahirrahim Itu hadis kita ingat ya Tidak akan bergeming Kaki seorang Manusia Sebelum ditanya Berapa harga Di antara Ditanya hartanya Bahkan harta Dua ya Dimahina Dan juga Dimana Dihabiskan Ini mengajarkan kita Bagaimana memiliki Batasan-batasan yang Penting terkait Usaha kita Untuk membangun Kemajuan Kemajuan Korma Dan ini Implisit Kalau kita sering baca Sebenarnya Ini kan sering Ketika kita Ketika kita Memalafatkan Atau mendengar Mimma Razak Nahum Itu Selalu ada penekanan Oh ini dari Allah Bismillahirrahim Menginfakkan Tapi juga Tidak ada Rasa Rasa lebih Jadi ketika Dia menginfakkan Itu Karena memang Saudara Karena memang Itu haknya Saudara kita Jadi ini Tidak terkesan Bahwa dia Berjuis Kemudian ngasih Kepada Pakir miskin Proletar Kepada pakir Pakir miskin Dia tidak ada Kelas seperti itu Saya ngasih Karena hak dia Yang ada Dalam harta Harta saya Hak dia Yang ada Dalam harta Saya bukan Saya kemudian Kelas tertentu Memberi kepada Kelas yang Lebih Lebih Bawah Jadi pun Kembali Akan Memwarnai Sistemnya Jadi Jadi kesadaran Bahwa dalam Harta kita Ada hak Orang lain Ada hak Orang Orang lain Jadi ini Tentang Sejahteraan Okonomi Ini diantara Hal yang Dasarnya Jadi bagaimana Islam mengajarkan Kita untuk Maju Untuk maju Inilah Dalam Diskusian tentang S3 Kenapa ada Spesialisasi Karena kita Ingejar Kemajuan Karena kita Ingejar Efektif Efektif Keefektif Kita Belajar Banyak Menguasai Banyak Banyak Kalian Poin Selanjutnya Itu Masalah Persaudaraan Dan keadilan Universal Dalam Tadi Dengan Sosial Dengan Karena sosial Maka Islam pun Mengajarkan kita Sudut pandang Bawa manusia ini Ini bahkan manusia Kadang kita lupa Bahwa manusia itu juga Dalam surah Isra Allah Salam Matakan Wala Wala Khamram Bani Adam Telah Kami Mulihakan Bani Bani Adam Dari Seluruh manusia Jadi secara Mendasar Tidak boleh Ada perasaan Menghinakan Orang lain Bahkan Yanglah Muslim Karena mereka Adalah Bani Adam Mereka Adalah Manusia Yang tadi Dimuliakan Oleh Allah Bismillah Jadi ada Namanya Kukhwa Insani Sesama Manusia Mereka Manusia Yang dimuliakan Oleh Allah Memiliki Hak-hak Sebagai Saudara Kita Sebagai Sesama Manusia Apalagi Dalam Islam Hak Ini Sebenarnya Luar Biasa Kalau Kita Lihat Islam Ada Hak Orang Tua Dilihat Dalam Ayat Setelah Allah Suntelah Ada Kemudian Mulai Petangga Petangga Yang dekat Ada Yang jauh Ada Saudara Yang paling jauh Adalah itu Manusia Bahkan Lebih Jauh Dari Itu Yang memiliki Kabit Yang memiliki Limpa Kan Sahabat Bertanya Apakah Kita Perlu Melakukan Kebaikan Kepada Binatak Iya Setiap Makhluk Yang memiliki Nyawa Terlap Sebenarnya Limpa Tapi Para ulama Mereksirkannya Yang bernyawa Kecuali Yang Dikhususkan Ada Makhluk Yang disunahkan Di guna Misalnya cicak Kalau ada cicak Sunahnya Yang dibunuh Sekali pukul Lebih bagus Tidak Tidak Semberang Snake Jadi Ukwa inilah Yang juga Membuat Hubungan Sosial Begitu Begitu Melihat Bahwa Sesama Kita Ini Saudara Kenapa Dengan Ta'awun Konsepensinya Dengan Ta'awun Beliau Di sini Buatkan Masalah Keadilan Jadi Begitu Pentingnya Keadilan Untuk Memegang Konsep Keadilan Bahwa Keadilan Adalah Diantara Tujuan utama Dihutusnya Para Para Nabi Anzalan Hadir Dan Juga Mizan Jadi Dengan Keadilan Yaitu Para Nabi Dihutus Untuk Menegakkan Keadilan Bahkan Para Pemimpin Kita Juga Kalau Dilihat Surah Disini Surah Disa Mengatakan Diantara Perintah Utama Adalah Inam Lahu Ya Murug Bil Adli Selain Mereka Menegakkan Keadilan Dan Melakukan Kebaikan Untuk 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 Memberikan Amanah Dan Juga Menghukum Yang Antara Manusia Menghukum Dengan Cara Adil Bahkan Yang Luar Biasa Dalam Soal Maidah 8 Sebutkan Jangan Sampai Kebencianmu Kepada Satu Kau Membuat Kamu Tidak Tidak Adil Ini Hal Yang Luar Biasa Dan Ada Perkataan Yang Beliau Nukilkan Dalam Beberapa Bukunya Beliau Nukilkan Ini Tentang Bahasa Tentang Keadilan Dari Timotemia Mungkin Buat Kita Menarik Dan Menjadi Penjelasan Kenapa Negeri Kita Bukunya Disampaikan Oleh Pak Cap God Upholds The Just Even If It Is Unbelief Allah Can Uphold Menjaga Menjaga But Doesn't Uphold The Unjust Even If It Is Bid It Just Keadilan Itu Prinsip Yang Sangat Penting Ini Prinsip Yang Penting Bagi Kita Jangan Pernah Menodahi Keadilan Ini Mungkin Kenapa Keadilan Ini Sangat Sangat Penting Ini Juga Kenapa Kalau Kita Lihat Kalau Kita Coba Meningat Kenapa Sebagian Kenapa Ada Namanya Keadilan Saya Coba Kenapa Mereka Mengambil Keadilan Karena Diantara Prinsip Yang Penting Kenapa Sebagian Lagi Mengambil Kata Aman Sebenarnya Kalau Kita Lihat Dengan Dengan Kacamata Dengan Kacamata Damai Kacamata Tidak Terbawa Dengan Arus Politis Itu Nilai-nilai Yang Luar biasa Keadilan Amanah Yang Tadi Itu Menulis Buku Yang Tentang Siasa Syariah Itu Berdasarkan Ayat Tadi Tugasnya Dua Menyerahkan Amanah Kepada Yang Berhak Dan Menegakkan Keadilan Menyerahkan Amanah Kepada Yang Berhak Dan Menegak Keadilan Jadi Amanah Dan Keadilan Dan Panjang Lebar Beliau Menyatakan Masalah Amanah Amanah Itu Perlu Diberi Kepada Yang Memang Berhak Mendapatkan Amanah Jadi Kembali Perinsip Masalah Keadilan Perinsip Keadilan Beliau Menjelaskan Lagi Keadilan Yang Dimaksud Adalah Keadilan Sosial Terima Keadilan Keadilan Terkenal Kejahatan Dihukum Maka Saat Itulah Kaum Itu Menjadi Hancur Jadi Ketika Ada Wanita Pemuka Yang Kemudian Mau Dipotong Tangannya Dan Pada Sahabat Sosial Terkenal Terkenal Dipotong Tangannya Siapa Yang Mau Berikan Syafaat 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 Dalam Makna Syafaat Ini Dalam Syafaat Akhirnya Siapa Angkatnya Itu Zaid Bin Harith Yang Disuruh Menyampaikan Pembelaan Rasulullah Janganlah Rasulullah Rasulullah Semarah Dalam Hadis Itulah Keluar Hadis Yang Terkenal Sandanya Fatimah Yang Mencuri Saya Gak Potong Tangannya Bukannya Usama Bin Zaid Sudah Cucup Anaknya Bukan Ya Usama Bin Zaid Usama Bin Zaid Zaid itu Bapaknya Bukan Usama Itu Anaknya Zaid Yang 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 Rasul Minta Atau Dimaafkan Usama Bin Zaid Usama Bin Zaid Ya Oke Usama Bin Zaid Kalau Zaid Bin Harithah Ya Zaid Bin Harithah Terus Sama Zaid Anaknya Yang jelas memang Kesayangan Rasulullah Salam Sehingga para sahabat Akhirnya Dia lah Karena kesayangan Tapi Musi kuey Kesayangannya Malah dimarahin Jadi Dimarahin Dengan Dengan Itu yang disampaikan Nabi Gita Disini Sebenarnya Ada Kebecakan Karena Akhirnya Nabi Gita Salam Mengatakan Umar Sebelum Kalian Hancur Karena Ketika Orang Berkedudukan Tinggi Melakukan Pencurian Mereka Dibebaskan Namun Ketika Orang Tak Berkedudukan Melakukan Pencurian Maka Hukum Ditegakkan Atas Mereka Demi Allah Bahkan Seandainya Fatimah Putri Muhammad Melakukan Pencurian Maka Muhammad Akan Melakukan Melakukan Ini Yang pentingnya Dan ini Masukkan Masalah Keadilan Sosial Bahkan Sini Umar Bin Khattab Menulis surat Kepada Abu Musa Rasari Rasat Gubernurnya Meminta Beliau Untuk Memperlakuan Semua Orang Secara Terimatan Dihadapan Kamu Sehingga Yang lemah Tidak putus asa Untuk mendapatkan Keadilan Darimu Dan Orang Yang Berkedudukan Tidak Berharap Mendapatkan Keberuntungan Yang Tidak Layak Keadilan Sosial Jadi PR kita Juga Untuk Menegakannya Memujudkannya Adalah Sosial Bagi Seluruh Umat Manusia Ini Pasir Kan Ini Untuk Pasir Sosial Tapi selalu Kalau kita lihat sejarah Selalu dengan menguatkan Bangsa Selalu kita lihat Siapa Yang dari Monggor itu Dia tidak keluar Sebelum dia Menyatukan Monggor itu Sebagai sebuah Nation Stake dulu Baru bisa Kemana-mana Kalau staknya Belum beres Sekarang Saya Yang Kembali Sini Semangat Keadilan Ini Yang penting Keadilan Secara Sosial Dan Keadilan Kedua Yang Bila Seperti